Kiprah Marcus Gideon dan Kevin Sanjaya pada All England Open 2022 dimulai dengan melawan wakil pasangan dari Perancis, Lucas Corvy dan Ronan Labar. Bertanding di Utilita Arena Birmingham Inggris, pada Rabu 16 Maret 2022, pasangan Marcus dan Kevin berhasil menang dengan skor 21-12, dan 21-18 dalam tempo 48 menit. Lewat hasil ini, Marcus dan Kevin menjadi ganda putra Indonesia yang juga mengamankan satu tiket ke babak kedua All England Open 2022. Sebelumnya pasangan Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan, Leo Roli Carnando, Daniel Martin, dan pasangan Muhammad Sohibul Fikri dan Bagas Maulana sudah lolos terlebih dulu. Sedangkan harapan dari Tunggal Putri harus pupus di babak pertama. Gregoria Mariska tunjung Tunggal Putri Indonesia itu langsung out, usai kalah saat menghadapi unggulan Korea Selatan, An Seyong di Kor 3 Utilita Arena Birmingham, pada Kamis Dini Hari Waktu Indonesia. Wakil Tunggal Putri Indonesia tersebut langsung kalah dengan dua gim langsung dengan skor 21-16, dan 21-4. Kekalahan Gregoria membuat Wakil Indonesia di nomor Tunggal Putri langsung habis. Indonesia tinggal mengejar juara di nomor Ganda Putri, Ganda Putra, Tunggal Putra, dan Ganda Campuran. Terima kasih Spotmania yang telah menonton tayangan kami. Dukung channel kami, meraih 10.000 subscriber di tahun 2022 ini. Gas ke... Gas ke... Ganda Putri, Ganda, Ganda! Fenerife, Ganda! Ganda... 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 Ganda...